Berikut delapan kerajaan gaib di Nusantara yang melegenda. Dua diantaranya ada di Sambas dan Ketapang. Di setiap bangunan, pohon, sumai, pasti ada jin yang menempatinya. Namun keberadaan mereka tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Pertama, kerajaan gaib Alaspurwu. Alaspurwu merupakan kawasan hutan lindung di Banyuwangi yang memiliki aneka ragam flora dan fauna menarik. Menurut legenda dan cerita warga sekitar, di Alaspurwu terdapat kerajaan gaib paling besar di daratan Indonesia. Kedua, Kerajaan Gaib Padang ke-12. Daftar selanjutnya ada kerajaan gaib bernama Padang ke-12. Kerajaan gaib ini berlokasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tepatnya berlokasi di sebuah tanah kosong seluas 12 km persegi yang dipenuhi pohon pinus. Ketiga, Kerajaan Gaib Palo. Di daftar ketiga ada Kerajaan Gaib Palo yang dipercaya berada di perbatasan antara Kalimantan Barat dan Malaysia. Palo sendiri diambil dari nama kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kerajaan Gaib Palo mulai terkenal sejak hilangnya sebuah pesawat TNI. Keempat, Kerajaan Gaib Pantai Selatan. Mungkin dari semua kerajaan gaib dalam daftar, Pantai Selatan lah yang paling terkenal. Pasalnya, ada sosok penguasa yang sepertinya sudah sangat pemulihan di telinga kita. Ya, dialah Kanjin Ratu Kidul. Kelima, Kerajaan Gaib Pangeran Agung Borneo. Borneo adalah sebutan lain Pulau Kalimantan yang berasal dari kata Brunei. Nah, selain letaknya yang strategis, ternyata Kalimantan juga memiliki Kerajaan Gaib yang dipimpin Pangeran Agung Borneo. Keenam, Kerajaan Gaib Gunung Merapi. Selanjutnya ada Kerajaan Gaib Gunung Merapi. Gunung Merapi yang berada di Bayu Lali, Jawa Tengah ini memiliki banyak legenda mistis dan dipercaya ada Kerajaan Gipnya. Ketujuh, Kerajaan Gaib Masa Lembo. Apakah Anda masih ingat dengan kecelakaan pesawat Ademar yang jatuh di Selat Makassar tahun 2007? Ya, menurut beberapa ahli supranatural dan paranormal, Kerajaan Gaib bernama Masa Lembo atau Masa Lembo bertanggung jawab atas kecelakaan pesawat Ademar dan lain-lain. Kedelapan, Kerajaan Gaib Pulau Mas. Di daftar terakhir ada Kerajaan Gaib Pulau Mas yang terletak di Kampung Pulau Mas, Desa Centigisawa, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurut penduduk lokal, ada suatu rawa di Pulau Mas yang jika dilihat oleh orang indigo, tahu paranormal terdapat kerajaan yang dibangun dari emas.